Intro Kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan bentuk integral tak tentu. Akan kita selesaikan integral dari kosekan 3x plus 2p dikali kotangan 3x plus 2p. Pertama kita tulis ulang dulu soalnya. Integral kosekan 3x plus 2p dikali kotangan 3x plus 2p dx. Kita tahu kosekan adalah 1 per sin 3x plus 2p. Sementara kotangan ini bisa ditulis menjadi cos 3x plus 2p per sin 3x plus 2p dx. Maka untuk integralnya akan berubah menjadi cos 3x plus 2p per sin kuadrat 3x plus 2p dx. Kita akan mengerjakan soal ini dengan metode substitusi. Misalkan u sama dengan sin 3x plus 2p. Maka du sama dengan 3 cos 3x plus 2p dx. Maka dx sama dengan du per 3 cos 3x plus 2p. Sekarang kita substitusikan. Maka soalnya akan berubah menjadi integral cos 3x plus 2p per u kuadrat dxnya diganti du per 3 cos 3x plus 2p. Ini coret sepertiga keluar berarti integral du per u kuadrat atau u pangkat min 2. Kita memiliki rumus untuk n tidak sama dengan min 1. Integral x pangkat n dx ini sama dengan 1 per n plus 1x pangkat n plus 1. Berarti hasil integralnya akan sama dengan min 1 per 3 kali 1 per u plus c. Kita kembalikan ini berarti min 1 per 3, 1 per sin 3x plus 2p plus c. Tadi 1 per sin adalah cosekan. Maka jawaban akhirnya 1 per 3 cosekan 3x plus 2p plus c. Kita dapat disimpulkan integral kosekan 3x plus 2p dikali ke tangan 3x plus 2p dx. Ini sama dengan min 1 per 3 cosekan 3x plus 2p plus c. Semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menonton!